Saudara-saudara, Kugus Tugas Nasional bersama Kugus Tugas yang berada di daerah akan konsisten dengan arahan-arahan Presiden untuk mengendalikan sebaran COVID-19 ini. Dari enam arahan tersebut, kita masih menjalankannya dengan sebaik-baiknya perintah untuk melaksanakan testing, tracing, treatment, termasuk isolasi pasien dalam rangka untuk memutuskan sumber penularan. Kemudian, penggunaan layanan telemedis yang luas dalam rangka untuk mengurangi kerentanan bagi siapapun yang masih sehat agar tidak tertular penyakit ini. Kemudian, permasalahan yang muncul bukan hanya dampak di bidang kesehatan, tetapi juga di bidang yang lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kesatuan informasi yang transparan dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan serta mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Juga dilakukan penegahan hukum dalam rangka untuk kepatuhan terhadap disiplin di dalam penyelenggaraan PSBB pada daerah yang menyelenggarakannya atau disiplin menjalankan protokol kesehatan pada daerah yang belum mengerapkan PSBB. Disertai dengan kepastian jaminan logistik dalam rangka jaring pengaman sosial yang telah dibangun untuk melindungi seluruh masyarakat kita, termasuk stimulus ekonomi yang telah diberikan oleh pemerintah agar tepat sasaran, tepat waktu, dan bisa dirasakan keseluruhan oleh para masyarakat kita yang terdampak. Saudara-saudara, mari kita pahami kembali hal yang mendasar dari pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, bahwa virus ini ada di mana-mana, ada di sekitar kita. Tidak lagi harus tergantung dari imported case kasus yang datang dari luar. Tetapi sekarang ini sudah akan banyak kita lihat didominasi oleh transmisi lokal. Ini yang harus dimaknai bahwa kita secara orang per orang harus mampu melindungi diri kita. Kita tidak bisa mengidentifikasi dengan mudah siapa yang sakit di sekitar kita. Oleh karena itu, menjaga jarak fisik pada saat ketemu orang, kemudian menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan kemudian secara sadar membatasi kegiatan di luar rumah adalah upaya-upaya agar kita tetap berada dalam posisi yang sehat dan tidak tertular penyakit ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, inilah yang disebut dengan protokol kesehatan. Ini akan berlaku untuk semuanya, bukan hanya bangsa kita, tetapi di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Di dalam sistem secara kelompok, maka kita kenal sebagai PSBB. Oleh karena itu, pemerintah sampai dengan saat ini belum melakukan relaksasi PSBB. Pemerintah sampai saat ini masih tetap berpegang teguh pada protokol kesehatan dan pelaksanaan PSBB. Karena harus fokus melaksanakan ini dan terus-menerus. Ditunjang dengan melakukan masif, pemeriksaan yang masal, yang masif, kemudian kontak tracing yang lebih agresif lagi. Kalau kita ketemukan kasusnya, kita isolasi dengan yang baik, sebaik-baiknya, dan kalau ada yang sakit, kita obati sebaik-baiknya. Komitmen pemerintah tetap melakukan ini. Ini indikator keberhasilan kita adalah seberapa banyak kita bisa mengendalikan pertambahan kasus baru, yang nantinya juga akan mampu mengendalikan kasus kematian. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini yang harus kita lakukan. Tidak ada upaya yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah untuk mengendorkan atau merelaksasi PSBB. Memang benar bahwa kami sekarang, pemerintah saat ini, sedang melakukan berbagai macam kajian, bagai macam skenario yang kemudian akan kita kembangkan dan pasti nantinya akan dilaksanakan apabila kondisi pengendalian penyakitnya sudah memungkinkan untuk dilakukan relaksasi, dilakukan upaya untuk mengendorkan pembatasan-pembatasan di bidang PSBB. Kami sedang melakukan kajian ini, karena problem dari setiap daerah, dari tiap-tiap provinsi, dari tiap-tiap kabupaten, kota tidak sama. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian data yang komprehensif oleh semua pihak, dan ini yang sekarang sedang disusun oleh pemerintah. Mohon untuk tidak dimaknai bahwa sekarang sudah diberlakukan. Karena kalau kemudian relaksasi ini tidak terukur, maka yang terjadi adalah penularan-penularan baru. Akibat ada perasaan merasa sudah tidak perlu pakai masker, merasa sudah tidak perlu lagi menjaga jarak, merasa tidak perlu lagi untuk menghindari kerumunan. Kalau ini yang dilakukan, maka penularan akan semakin banyak. Kasus positif yang kita dapatkan akan semakin banyak. Dan ini akan semakin menyulitkan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala tadi. Mari bangkit bergotong royong. Permasalahan ini bukan permasalahan satu orang, bukan permasalahan sekelompok orang, tapi permasalahan seluruh orang di muka bumi. Oleh karena itu, mari kita kembali untuk membangkitkan semangat kotong royong, semangat kebersamaan, semangat saling membantu, saling melindungi agar pandemi COVID-19 ini bisa segera kita kendalikan. Kita sudah mengetahui bahwa organisasi kesehatan dunia pun tidak bisa memastikan sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Kita belum mampu untuk melawan secara langsung, karena memang belum ada vaksin yang bisa diproduksi dan bisa digunakan untuk memunculkan kekebalan pada orang yang belum sakit. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, maka mari kita melindungi diri kita. Hanya upaya ini yang bisa kita lakukan, manakala kita ingin memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Saudara-saudara, data yang kami dapatkan pada hari ini, jumlah spesimen total yang sudah kita periksa akumulatif adalah 211.883 spesimen, termasuk diantaranya spesimen yang kita periksa dengan real-time PCR ataupun dengan mesin TCM yang sudah kita miliki di berbagai wilayah di tanah air ini. Dari jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak itu, maka konfirmasi kasus COVID-19 yang kita dapatkan pada hari ini meningkat 693 orang. Ada 693 orang yang terinfeksi dari pencatatan laboratorium hari ini, sehingga totalnya menjadi 19.189 orang. Kasus sembuh meningkat 108 orang, sehingga total menjadi 4.575 orang. Kasus meninggal 21 orang, sehingga menjadi 1.242 orang. Sudah 391 kabupaten, kota di 34 provinsi yang berdampak. Saudara-saudara, rantai penularan di luar masih berlangsung. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan pada kasus ODP yang sekarang masih kita pantau, masih ada 44.703 orang. Kasus PDP yang kita pantau, 11.705 orang. Ini memberikan gambaran pada kita bahwa upaya melindungi diri masih belum berjalan dengan baik. Masih kita lihat banyak yang mengapekan protokol kesehatan, mengapekan tidak menggunakan masker, mengapekan tidak menjaga jarak, mengapekan tidak kemudian menghindari kerumunan. Oleh karena itu, kembali kami ingatkan dan harus kita laksanakan. Yang pertama, cuci tangan. Ini menjadi sesuatu yang penting dan ini harus menjadi sebuah kebiasaan baru. Cuci tangan gunakan sabun dengan air yang mengalir setidaknya 20 detik. Kemudian, kalau tidak terpaksa, tidak keluar rumah. Namun apabila terpaksa harus keluar rumah, pakai masker. Pakai masker dengan benar. Karena kami masih melihat banyak sekali masker digunakan dengan cara yang tidak benar. Hanya ditutup mulutnya saja, hidungnya tidak. Oleh karena itu, gunakan masker yang benar. Dan pastikan setelah keluar rumah, ganti masker yang baru. Kemudian, biasakan untuk menghindari kerumunan. Paling tidak kita harus bisa menjaga jarak sekitar satu meter. Kerumunan ini terjadi akibat ketidakpahaman atau tidak kepedulian untuk menjaga jarak. Oleh karena itu, kita harus tetap produktif dalam situasi yang seperti ini. Namun, aman terhadap COVID-19. Protokol itulah yang tadi melindungi kita. Saudara-saudara, pada situasi sekarang, jangan bepergian. Tidak perlu bepergian kemanapun, termasuk mudik. Risikonya luar biasa besarnya. Kita tidak pernah tahu siapa yang sakit yang berada di luar. Oleh karena itu, mari kita mengambil sikap yang baik berpartisipasi dalam memutuskan rantai penularan COVID-19 dan meyakini informasi yang benar dari akun-akun atau layanan-layanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jangan mempercayai berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara, hanya ini yang bisa kita lakukan. Lakukan dengan disiplin. Lakukan bersama-sama dengan seluruh keluarga kita. Presiden sudah memerintahkan bahwa gugus tugas, baik yang di pusat, yang di daerah, bahkan secara spesifik pemerintah daerah, kepala daerah, agar meningkatkan peran gugus tugas sampai tingkat RT, sampai tingkat RW, sampai tingkat kelurahan, desa, negari, untuk bersama-sama membangun sistem yang saling melindungi pada warganya. Hanya dengan cara ini kita bisa melakukan dengan baik upaya pengendalian COVID-19. Saudara-saudara, kembali lagi kami ingatkan, mari bangkit, mari bangun kebersamaan, mari bangun rasa solidaritas yang kuat untuk bersama-sama melawan COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini tidak menjadi masalah sekelompok orang saja, menjadi masalah kita bersama, dan hanya kita secara bersama-sama yang mampu menyelesaikannya. Diawali dari diri kita sendiri, diawali dari keluarga kita, maka kita akan bisa menyelamatkan bangsa Indonesia. Saudara-saudara yakin kita akan bisa, dan pasti kita akan bisa. Sekian dan terima kasih. Robo sama menjadi video. Bear ya.